pasar gimana aja iya orang itu pembelanja apaan sih aduh mabuk 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 maaf 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 keren juga nih siapa itu anak mana nih dari mantu gue tuh nggak pantas deh buat mantu situ buat mantu saya aja ngapain kalau anak saya nggak mau nama saya juga boleh ya Allah astagfirullah di sini nggak ada yang ganteng kayak gitu tahu kenalin ya kenalin ya nggak ngerti deh udah ganteng bener jangan pada gosip harusnya di sini nih masuk aja ya maling sembarangan bilang maling ngapain disini saya lagi nyari alamat katanya sih alamanya disini eh mas ayu ting-ting nyari alamat nyari siapa yang pasti saya bukan maling orang kalau suka bohong dosa hai 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 selamat tinggi diponakan gue nih ini lagi cari mama dede ini nih siapa sih maksudnya mama siapa masih yang baru emang ada n ono er arak emang ini ponakan mama ih ganteng kan tuh liat ponakannya ganteng encingnya cantik nggak cantik pasti kalau mama nggak pernah lihat dia kuliah di Mesir bawa oleh-oleh tuh buat mama tuh tapi tadi celingat-celinguk begitu kelihatan kayak maling mah coba punya lehernya punya leher bisa celingat-celinguk tuh coba kelempeng aja kayak lehernya kena penyakit kaki gajah Iya tuh ya Allah makanya susun yaudah deh kita mau bawa barang-barang makan dulu masuk ke dalam ya masukin 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 Mas tolong masih nyuruh lagi mah kami bisa tolong bukan emas gua bukan orang Jawa akan akan tolong Kang siap-siap-siap-siap mau dari luar malu-maluin aja udah ganteng mau nolong lagi nah ya duduk 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 alhamdulillah aduh Alhamdulillah berapa tahun kamu nggak pulang iya bener mah tadi makanya celingat-celingat-celingat-celingat-celingat karena dulu kayaknya rumah mama kan nggak pakai gebiok sebide gitu mah ih ada kemajuan ih Alhamdulillah tuh makanya tadi agak ragu ini rumah mama bukainnya gitu kenapa ganti gebiok sih mah ini perumah perumahan yang berumah oh rumah mama masih lucu aja sih mama rumah mama jalan kutilah kutilnya langsung ilang aduh kenapa pakai gebiok mama beberapa kan diceramah Tuku Jopara ah kenapa sih bagus-bagus rumah orang keren-keren iya bener walaupun rumah mama perumahan kalau pakai gebiok keren keren mesen deh keren kan keren banget nah itu dia makanya mas tadi kan gara-gara kan rumah mama kan udah cakep banget ada emas-emasnya ada gebioknya orang kaya Alhamdulillah amin makanya kalau ada orang-orang di depan yang kira-kira ngeliat rumah mama mencurigakan jadinya kan gina khawatir mabia mama biatang ya ini pikiran gina nih orang kalau nggak pengen maling pengen numpang makan nih pasti di rumah mama gitu ya Allah numpang makan cemen mama itu seumur hidup dari zaman orangtua mama tiap hari yang namanya makan bisa 50-60 orang Masya Allah kita punya rezeki bukan buat sendiri banyak orang pengen makan nasi ada sok ngelayak gitu iya bener-bener bener berapa banyak sih nasi sepiring jangan korek-korek lu kayak juga kagak nih banyak sederhana nggak bakal bikin miskin ya Maya betul ii Masya Allah ini ponakan bu hehehe masa udah keren begini disangka mau numpang makan numpang nanya hehehehehehe gini dengerin kinos ini ponakan mamah paling ganteng siii gangguan telinga waduh paling berhasil kuliahnya di Mesir ii Masya Allah paling sukses dengan ponakan mamah yang lain-lainnya cuman atuh belum dapet jodoh aduh jangan dibahas yang itu mah malu eehh mau ngapain-ngapain eehh mau ngapain-ngapain atuh masa nggak ada yang bagusan lagi ah hehehehe mah tapi kan gini mah kemarin kan kinos sibuk kuliah belajar beresin dulu terus sekarang pulang ke sini belum dapet pekerjaan yang tetap belum mapan lah jadi belum berani cari jodoh gitu lagian yang namanya jodoh kan katanya udah diatur sama yang mah kuasa dengerin seluruh manusia hidup ditakdirkan oleh Allah punya pasangan coba lihat An-Nahal 72 wallahu ja'lalakum min anfusikum ajuwaja wa ja'lalakum min ajuwajikum banidaw wahafadoh Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki pasangan dari pasangan kalian Allah jadikan anak cucu turunan kalian wa rozakoku min ato yibat semua bapaknya umahnya anaknya aku berikan rezeki yang baik-baik makanya jangan khawatir kuliah udah sarjana udah tinggal nyari kerjaan niat lu jodoh Allah yang jamin wa rozakoku min ato yibat dapat rezeki yang baik-baik begitu jauh jaminan amin usianya berapa mama lupa ya baru 24 ma eh bisa kurang gak hehehe bisa lah 25 hehehe jadi gitu gak usah khawatir ya semuanya usah khawatir ya mana maka khawatir karena karena jelasan mama barusan karena orang gina setiap hari doa ya Allah kasih saya jodoh yang ganteng yang kaya setidaknya gak perlu muluk-muluk punya mobil 4 biar bisa ganti-ganti rumah at least ada 3 punya villa stop 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 bapaknya dengerin kalau orang hanya berdoa tanpa bekerja tanpa usaha itu adalah salah oh rasul mengatakan nikahilah oleh kalian perempuan yang kalian sukai satu karena kekayaan dua karena turunan tiga karena kecantikan empat karena agama kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara apa maksud kalau cowok nyari cewek cewek nyari cowok alasan yang pertama hanya kekayaan tanpa agama kata rasul menderita batin dua kalau cowok cari cewek cewek cari cowok hanya turunan menak turunan keraton turunan nigrat turunan raden dan seterusnya tanpa agama menderita batin yang ketiga kalau ada orang cari jodoh hanya karena ganteng cantik tanpa agama yang namanya cantik tambahan berapa usia 20 30 40 73 habis kan tapi mau tetap cantik dulu tahun 70 makanya lu jangan ngarang gua punya kaca gua gak terhibur dengerin biar ngerti loh makanya Islam mengajarkan carilah jodoh yang paling mengerti agama dan pengamalan agamanya baik kenapa ada orang mengerti agama tapi pengamalannya buruk makanya orang yang mengerti agama dan pengamalannya baik itulah yang terbaik jodoh dalam Islam amin semoga dapet ya ma tapi carinya gimana kan tadi ke mama jangan doa aja dicari carinya gimana oke makanya kamu kalau kamu mau berlian di toko apa toko emas toko berlian iya toko berlian ma ma agak kurang pinter ternyata saudara kamu kalau kinos pengen punya berlian yang bagus carinya dimana toko berlian ma oke kalau pengen baju yang bagus dimana carinya toko baju oke kalau pengen calon suami calon itu yang baik cari di tempat orang soleh di masjid di musola di madrasah di pesantren di tablik-tablik akbar di situ ini seolah kalian akan menemukan jodoh yang terbaik jangan di bar kagak nyambung jaka sembung mawapetui etamaneh nyambung eee eee jadi dengerin loh kalau orang tuang ini yang langsung memotong-motong menulis biar ngarti orang jahat maling ada gak surat masjid gak ada ada gak di tablik akbar gak ada ma makanya jangan salah cari akang maaf akang nomor telepon waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ada tamu waalaikumsalam waalaikumsalam ya bentar mah kita liatin dulu ya saya dulu saya dulu saya dulu waalaikumsalam 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 eh ibu ibu mau ngapa eh gimana eh buset eh kenapa buru-buru amat sabar 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 astaghfirullahaladzim sabar se 안녕하세요 wah selamat teman masih aduk ooo mas astaghfirullahaladzim waalaikumsalam bak meaning emang udah pada biasa Oh emang biasa begini mah mereka merasa akrat depan cewek yang ngongkong itu duduk soalnya ini tadi ada ini ya Oh kadir biar nggak keinjek biar dudukin Oke oleh-oleh dari Mesir mah ya Allah ada kerudung bisa buat gina buat mama buat tenang-tenang dibagi-bagi kemarin kan lagi ketemu ah iyalah encingnya juga keren cocoknya mana kita lima banget jodohin emang jodohin mama diam-diam-diam lu biar pada ngerti nih ponakan gue datang ke sini karena baru pulang kuliah di Mesir lima tahun baru pulang ngapi luang repot banyak punya rumah kaget repot repot ya iya ujama boleh dong anak kita nah ya ntar dulu gimana akan menikah bagaimana dijodohin kenal udah aja belum ya udah lu diam-diam nama kamu Rizky Kinos Oke tuh nama kamu sebutin kalau pengen kenalan dulu mah tadi bisa dengerin dua namanya siapa siapa yang menjodohin gua kagak maul no kenapa jadi pada repot begitu sih aneh ya tuh ya anaknya mau dijodohin sama ibunya tapi anaknya nggak mau dengerin dengerin yang nikah anak kalian atau kalian anak kenapa lu jangan repot dengerin hidup salah lu dengerin dengerin ada orang yang nyerotos aja anak kandung kita darah daging kita dia punya prinsip tersendiri dalam asopat 102 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan menyembelih anaknya Ismail walaupun perintah Allah ngelangsung disembelihin tapi nanya panzur mazataru bagaimana pendapat maya anakku artinya apa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebagai orang tua walaupun anak darah daging kita tidak boleh dipaksakan la'ikrohat pidin tidak ada paksaan dalam agama mamah punya teman anaknya cantik solehah baik yuk ketemu mamah kenalin dulu mau enggak kalau mau silahkan lanjutkan kalau tidak mau tidak masalah begitu dalam sekolah juga sangat begitu nih kamu udah tamat SMA nih mau kuliah dimana salah kalau orang tua bilang mama pengen jadi insinyur gagal gara-gara nikah sama ayah kamu kamu terusin ya salah berikan kesempatan anak memilah dan memilih panzur mazataru bagaimana keinginan maya anakku yang rumah tangga kan mereka lupa dia berdua tadi mama dengar kita pengen anak kita baik siapa yang tidak ingin punya anak baik sebagai manusia normal siapapun pengen anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik tapi prinsip seorang ibu dengan prinsip seorang anak tidak sama jangan kalian menyiksa anak kalian gara-gara kalian pengen jodoh yang ganteng yang ini yang ini yang ini anak kalian menderita batin gitu karena kan kadang-kadang ya mah kalau gina sukaliah tuh ya kadang ibu-ibu bukan ibu-ibu ini ada di luar sana yang jauh aku bilang coba dengerin apa kata mama karena ridho Allah adalah ridho ibu gitu gimana tuh mah bener ridho jalo datas ridho orang tua murkanya Allah datas murka orang tua dalam masalah apa dulu masalah jodoh anak punya prinsip yang penting satu akidah dia baik ibadahnya baik pergaulannya makanya walaupun orang tua ridho kalau anaknya tidak mau dinikahkan dia nggak bisa dong emaknya suka lu aja yang nikah sama dia ngapain repot-repot anaknya gitu siapa tau saya bisa jadi saudara sama mama makanya niatnya jangan jodohin sama ponakan mama nih anak kita udah mungkin jodohnya bukan yang ini mungkin yang ini jodoh saya enak di lu gak enak di orang lu gak bisa begitu kalau mau adil jadi orang jangan egois loh gimana mah mungkin bukan jodoh buat anak bu roth bukan jodoh juga buat anak ibu jodohnya di tempat lain begitu loh jadi orang bijaksana mah mungkin jodoh saya egois banget lagian saya nggak mau sama yang ono mah karena saya mau ikutin mama tadi saya nyari jodohnya di masjid di musola tempat kajian saya kan ketemu sama dia tadi tempat parkir masya Allah mantang tukang parkir alhamdulillah insyaallah udah kejawab ya ibu-ibu mba mba ya perkara perjodohan ini karena memang kalau ada mama ada solusi aduh oh eh enggak bantuin ini jatuh mah jatuh ini dibantuin dibantuin iya ini dibantuin tolong tolong ya mas iya baik eh bukan handphone saya nih oh iya handphone saya ini maaf ya maaf ya tabrakan mak jalan lu blank musim iya karena tadi lagi main handphone terus gak liat ada ini si akang di depan iya ternyata iya iya terimakasih kaaang ternyata 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 boleh terimakasih ya mama tanya lu sengaja jatuhin baju mama atau pura-pura enggak enggak tadi gini lagi main handphone terus abis itu kan gini lagi deal dealan buat jadwal mama sambil bawa baju emang rempong aja gitu tangannya tuh gak sengaja ketabrak ke tabrak gitu ke tabrak atau ditabrak kayaknya sih ditabrak beneran loh saya gak sengaja nabraknya ma tapi pas megang tangan iya saya sengaja ma tuh kan ma tau gak dosa lu kan bukan mahram coba kalian adongeng ayo yuk yuk adongeng gak boleh gitu juga ya ma ternyata ma ya usahanya karena bukan muhrim dengerin dengerin lu salah ngomong muhrim orang yang niat haji niat umroh darilah baik Allahumma hajan sampai tahalul itu muhrim darilah baik Allahumma omrotan sampai tahalul itu muhrim laki-laki perempuan yang haram menikah namanya mahram oh mahra salah yang belum nikah juga namanya mahram orang yang haram menikah namanya mahram oh gitu dalam anisa 23 seperti itu tapi Gina kan pernah ya ma kan sebelum kerja di tempat mama juga kan Gina kan pernah punya ya deket lah sama seseorang si doi lah iya doi gitu lama tapi ujung-ujungnya gak jadi jadi seolah-olah Gina kayak jagain jodoh orang kan jadi trauma mahram berapa lama kalo boleh tau 13 13 tahun 13 hari itu pacaran apa KPR aduh ya pengalaman pribadi jadi gini itu maka takut jadinya mah itulah kenapa dalam islam tidak ada pacaran yang ada ta'aruf kalo gak ada ta'aruf maka tak sayang gitu oh ta'aruf maka tak sayang tapi kalo ta'aruf kan bukan berarti yang gak kenal gak kenal terus nikah gitu kan mah tetep harus cari tau pak nah dengerin yang nanya ta'aruf mau gak sama Gina misalnya kamu jangan langsung mau nyari orang yang ketiga yang deket dengan keluarga dia rasul mengatakan kalo kita pengen mengenal seseorang 3 hari 3 malam bareng-bareng kita tau kan siapa dia bareng dah umroh 9 hari kita tau dia kalo tengah malam kentut sembarangan maaf kalo kita bareng 24 jam jadi kalo kalo di depan kita baik terus kan iya tapi di belakang kita tidak tau iya makanya minimal 3 hari 3 malam bareng dengan dia tau positif negatifnya dia baik buruknya dia begitu makanya tanya sama kerabatnya sama sahabatnya sama tetangganya sekian puluh tau dia mengenal orang tadi karakternya bagaimana oh jadi kisah pertama gak menjamin ya tidak menjamin makanya orang yang bilang lihat dulu bibit bobot bebet baru dibabakit wah ada babaknya terakhir ya nah ma pengen nanya lagi nih ma mama waktu ketemu sama suami mama waktu itu kayak gimana mama tau ini jodoh mama ici ici gimana tuh ma begini itu emang dikatakan kelisu temen kuliah dia kuliah mama masuk di ospek itu dia ketua ospek wow jadi bedanya aja berapa di atas mamah tuh 45 tahun iya kebetulan juga denger-denger dia anak ciai besar oh gitu akhirnya mamah tunggu lah rasa-rasa cinta tidak mamah dia duluan wih suar biasa gadis desa ini emak gue nih baru nih tapi bener namanya kembang kampus wih tahun 70 70 tapi bener jangan liatnya sekarang jangan eh sekarang mamah ini cantik mama masih Masya Allah tapi mama bener tanya ngebuktin walaupun denger wah ini keluarganya bagus nih tapi tetep dicari harus denger dulu ini kayak gimana nih bebet-bebet bobotnya iya juga sih, jangan dulu dibabat kalau belum tau bibit-bibet bobot iya, biar nantinya insya Allah rumah tangganya langgeng gitu hingga akhirnya kenapa rumah tangga ibadah yang paling lama makanya hati-hati dalam memilah dan memilih jangan sampai ada penyesalan amit-amit ya Allah jangan salah pilih dari awal ya ma, nah ma misalnya sudah berumah tangga kemudian ditinggal suami atau ditinggal sama istrinya meninggal karena sakit apapun itulah ya, terus menikah lagi, jadi yang kedua itu jodoh juga atau bukan? jodoh, likulli sein kodro, wajana likulli sein kodro, dijadikan oleh Allah buat kalian semua ada kadar masing-masing orang ini jodohnya dua gitu, oh ada gitu ma? ada yang tiga ada yang lima, oh wow lu jangan pakai wow, eh masya Allah, mama punya jamaah, jangan disebut tempatnya dekat dari sini soalnya dekat pesahabat terbang, kalau masyarakat di bandera dia udah disebutin mah gimana sih ma? udah disepil sedikit-sedikit itu ma? dia masih mudah banget, nikah, suaminya meninggal nikah lagi, suaminya KDRT, minta cerai nikah lagi, suaminya tukang main cewek, dia merita batin, dia gugat cerai nikah lagi, ternyata lakinya nganggur gak mau kerja-kerja tidak, cuma numpang hidup, cerai lagi, nikah lagi yang kelima orang pada ngatain, ya Allah lu kawin bulu, kawin bulu jangkali sama dia salah, ketika kita melihat dia kenapa jadi seorang janda kesalahan dia atau kesalahan orang? di kita kadang-kadang maaf dalam tanda kutip yang namanya orang tua kalau anak perjakannya nikah dengan janda ngapain kawin sama janda? kayak ada perawan aja banyak janda yang berkualitas banyak perawan yang nyebelin jangan karena janda, karena duda, tapi kualitas agamanya bagaimana? begitu Masya Allah, tapi kadang-kadang kan orang suka bilang misalnya kalau ada orang menikah terus cerai gitu ma tadi bilang, salah sih waktu itu milih jodohnya dia sudah usaha, dia sudah maksimal, tapi ketentuan Allah dia mendapatkan itu dan musibah itu diizinkan oleh Allah musibah yang menimpa kalian termasuk orang kere pisah dengan suaminya semua diizinkan oleh Allah bagaimana menghadapinya? hadapi dengan iman kepada Allah, rukun iman ada berapa ya? lima lima enam 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 ikut aja lagi aku maksudnya kamu berapa? jangan ikutin harusnya kan sebagai suami enam gitu suami eh suami 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 berukun iman ada berapa ya? enam nomor enam percaya dengan kodo dan kodar oke itu jadi bukan karena kesalahan dia milih suami jadi cerai tapi memang sudah takdir dari Allah dia menikah dan bercerai sekian tahun begitu oh jodohnya sampai disitu jadi gimana mah? mama mau jadi penengah apa gimana? maksudnya restuin nih mah ya pikirkan dulu istiharoh dulu minimal saran mama istiharoh kalian tiga puluh kali sebulan lah mohon sama Allah baiknya untuk saya kalau dia baik buat saya baik buat rumah tangga saya buat masa depan saya di yawmil akhir deketkan kalau buruk buat saya buat rumah tangga saya buat yawmil akhir saya tolong jauhkan ya Allah kalau mama masih sebagai orangtuanya kino mama mah tergantung anak mama kalau mau sama model kayak begini suaranya jemreng eh kenapa sih mah? eh modelan gini juga high quality jomblo betulan mama khawatir kalau kamu ngantuk mau tidur gak tidur tidur jemreng makanya saya juga ada kemarin mau nanya sama mama mama kok bisa nerima begitu emang gak berisik di rumah mama jadi asisten nah itu dia biar mama gak sempet tidur melek lagi melek nah itu yaudah kalau gitu berarti perkara perjodohan ini dipasrakan sama Allah ya ma il sholat kita bekerja berusaha maksimal diiringi doa hasilnya serahkan kepada Allah berarti tunggu satu bulan lagi ya ma sholat istiqoroh dulu ya dua-duanya kalian iya minta yang terbaik nanti jawabannya tiga apa tuh ma 1 jawabannya melalui mimpi 2 ada kabar orang misalnya keluarga atau temen bilang wuh tuh gina keluarga tebal lagur ibadahnya hebat gina lagi anak solehah itu kabar misalnya ya Allah kinos ini keluarganya taat ibadah semuanya pada baik gak ada yang belagu gak ada yang sombong padahal turunan menak misalnya yang ketiga pilih kita yang namanya jodoh ada eh apa kali batin misalnya kita ketemu orang ih jodoh gue kayak gitu oh ada gitu gitu nyaman batin ini tidak pernah bohong alhamdulillah ada mama ada solusi jodoh yang namanya jodoh semua manusia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pasangan jadi pemirsa anda jangan takut jangan khawatir kok saya belum mendapatkan jodoh cuman jodoh yang datang kepada kita itu ditakdirkan oleh Allah siapapun orang manapun latar belakangnya bagaimanapun sifat perilakunya bagaimanapun tapi sebagai manusia kita oleh Allah diwajibkan untuk bekerja diwajibkan untuk berusaha jangan nyari hanya kaya tanpa agama jangan nyari yang turunan menak tanpa agama jangan nyari yang cantik tanpa agama tapi cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik tau gak anda apa yang diperoleh kalau kita mendapatkan jodoh yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik maka rasul pun menjamin kita akan bersama-sama jodoh di alam dunia jodoh di alam akhirat kenapa satu visi satu misi tujuan semuanya suami istri niatnya hanya mengharapkan ridho daripada Allah sehingga kalau mereka melakukan kesalahan satu dengan yang lain saling menasehati saling mencintai saling tolong menolong saling musawarah ada masalah saling memaafkan maka rumah tangga yang didambakan oleh semua orang sakinah mawadah warohmah dalam genggaman kita suami punya kelebihan kekurangan istri manusia biasa yang punya kelebihan kekurangan dalam mereka melakukan pernikahan yang saya katakan ibadah yang paling lama kelebihan suami menutupi kekurangan istri kelebihan istri menutupi kekurangan suami jangan sekali-kali membukai pasangannya karena artinya menepuk air di dulang perak muncrat kemuka kita hindarkan ini jadi jadi jodoh yang terbaik rosul mengajarkan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik yuk cari berlian di toko berlian cari emas di toko emas cari santri cari orang sore orang sore di masjid di musola di pesantren di madrasah di tablik akbar jangan salah cari ya oke semua ada tempatnya masing-masing punten kenapa banyak orang yang jodohnya agak sulit saya melihat kenyataan terlalu pilih-pilih saran saya anda sebagai perempuan jangan ketinggian kriterianya yang penting satu akidah selesai insyaallah kesananya bisa kita arahkan begitu ya oke jangan salah pilih insyaallah anda tidak salah pilih kalau mengikuti apa yang diarahkan sesuai dengan yang rasul ajarkan kepada kita bila itu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih